Halo guys, jadi kemarin tuh aku coba main aplikasi online shop, belanja online gitu, dan saya tuh tertarik dengan sebuah produk dari Baseus, dan langsung saya coba beli, ini tuh produk Baseus yang saya beli, vacuum cleaner, dengan model Baseus C1 Capsule, CRX, CQ, C1, oke ini kita coba buka untuk produknya teman-teman, dan dari segi packingnya ini sudah sangat safety ya, ini Bumblebee-nya beneran tebal loh, dan juga untuk pengirimannya sendiri sudah cukup cepat, kita buka dulu untuk produknya, ya mungkin ada di antara teman-teman juga yang mau beli vacuum cleaner, ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi juga buat kalian, karena memang jujur dari segi tampilan, desain, dan juga bentuknya, ini tuh beneran sangat menarik teman-teman, dan mungkin juga kalian bakal suka dengan vacuum cleaner dari Baseus ini, oke ini dia sudah mulai nampak nih untuk produknya, ini di bagian depan ada tulisan Baseus, di bagian pinggirnya ini ada contoh dari penggunaan vacuum cleaner-nya, di bagian belakang ada gambar produknya saat sedang digunakan, dan ada sedikit mengenai spesifikasi dari vacuum cleaner Baseus C1 Capsule ini, nah kita buka nih untuk bagian dalamnya, bakal dapet apa saja saat kita itu membeli produk dari Baseus vacuum cleaner, oke yang pertama disini kita dapet apa nih teman-teman, ini seperti user manual ya, jadi untuk mengoperasikan vacuum cleaner-nya, oke disini kita dapet satu buah vacuum cleaner, dan ini sepertinya, beberapa alat teman-teman, yang bisa kita ganti, untuk digunakan di vacuum cleaner-nya, nah ini dia untuk alatnya, kita juga disini dapet satu buah charger ya, charger USB, ini untuk mengisi daya vacuum cleaner-nya, jadi ini sudah elektronik ya teman-teman ya, yang bisa kita isi daya, kalau sekiranya daya dari baterai vacuum cleaner-nya itu sudah habis, kita bisa isi daya ulang, nah disini kita dapet kartu garansi juga, untuk kartu garansi-nya ini berlaku sekitar 12 bulan atau 1 tahun ya, sudah cukup lama, untuk kartu garansi-nya nih, nah tampilan dari vacuum cleaner-nya seperti ini nih, vacuum cleaner-nya basius C1 Capsule, cukup unik dan juga keren nih, dari segi tampilan seperti yang saya bilang, ini itu menarik ya, tampilannya kecil, tidak terlalu besar, nah ini sepertinya penyaring dari debunya, kurang tahu sih teman-teman, ini karena baru pertama kali saya beli produk ini, ini gimana sih cara gunainya, sepertinya diputar ke kanan dan ke kiri deh, nah ini sudah selesai saya pasang untuk produknya, jadi cukup mudah sih, jadi tinggal kita geser aja ke kanan ataupun ke kiri, nah ini ya, nah geser ke kanan, untuk membuka bagian pengunciannya, seperti ini, ini kita bisa putar juga, nah nanti bakal kesering ke sini teman-teman, untuk kotorannya, dan kita juga bisa bersihkan untuk bagian dalamnya, dengan menggunakan kain, atau mungkin menggunakan pembersih yang lain ya, asal jangan kita gunakan air, karena ini kan elektronik, pastinya bakal rusak ya, kalau kena air, dan seperti ini saya digunakan untuk vacuum cleanernya, ya jadi seperti itu suara yang dihasilkan dari vacuum cleaner Basius, secewan kapsul, untuk dari segi suaranya, jujur ini terlalu keras ya, terlalu nyaring sih suaranya ini, agak bising teman-teman, saya kurang suka, untuk bagian dari suaranya ini, karena terlalu keras, kurang nyaman, ke telinga saya ya, tapi ini bisa kita ganti sih, untuk bagian alatnya ini teman-teman, bisa kita ganti dengan menggunakan alat yang tersedia, untuk varian warnanya ini ada tiga varian warna teman-teman, ada yang warna hitam, warna hijau, sama warna pink, cuma lebih kalem yang warna hitam sih, ya mungkin buat teman-teman yang cewek, atau mungkin perempuan, lebih cocok untuk beli yang warna pink ya, atau mungkin suka warna hijau juga, gak apa-apa sih, bagus juga yang warna hijau, jujur saya suka dengan produk dari Basios ini teman-teman, tampilannya unik, keren, warnanya kalem, dapat banyak alat juga ya, yang bisa kita modif, cuma, yang saya kurang suka itu cuma satu teman-teman, dari segi suaranya ini loh, itu, beneran saya kurang suka teman-teman, tapi tergantung selera ya teman-teman ya, cuma, menurut saya pribadi ini, rada terlalu bising, terlalu keras, kurang nyaman di telinga saya, untuk penggunanya juga cukup simple ini, saya kata gunakan, dari depan dan juga dari belakang, untuk pengisian dayanya juga sudah lumayan cepat, sekitar 2-3 jam, dari 0 sampai penuh, dengan menggunakan charger yang tidak terlalu besar, yang untuk arus amperenya, untuk penggunanya, berapa lama, dari full sampai habis, saya kurang tahu ya teman-teman ya, karena belum pernah coba juga, ini baru pertama kali saya beli, untuk alat dari vacuum cleaner-nya, ini keren ya, untuk aksesorisnya itu sudah lengkap loh, Baseus C1 Mini Capsule Vacuum Cleaner nih, nah ini ada sedikit info nih, kalau lampu birunya itu berkedip, itu menandakan baterainya melemah ya, dan biasanya, untuk dalam keadaan menyala, itu saat daya tahan baterainya, terisi penuh, jadi kalau lampu birunya berkedip, itu tandanya baterai lemah, dan kalau lampu birunya itu menyala, itu baterainya full ya, untuk lampu merahnya, lampu merah itu menyala, saat tombol power, tidak di reset, atau tidak dimatikan, selama pengisian daya, atau mungkin saat baterai, dalam keadaan tidak, di charger, seperti itu, ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini, buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya, bantu like juga, terima kasih,